Dapat SMS terima hadiah dari Rans 50 juta, om Olik nekat minta langsung ke Nagita Slavina saat lagi shopping. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu ya guys, klik juga tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-an terbaru dari kami. Sudah bukan hal asing lagi jika banyak sekali penipuan bergedok SMS dari artis-artis terkenal ataupun dari sebuah perusahaan. Nah baru-baru ini Olik salah satu pegawai Rans Entertainment dikejutkan dengan SMS yang masuk ke nomor handphonenya. Tertulis ia mendapat hadiah 50 juta dari perusahaan tempatnya bekerja saat ini yakini Rans Entertainment. Melihat hal itu, Olik yang sedang menemani bubosnya shopping pun langsung bergegas menghampiri. Tanpa basa-basi, fotografer Rans tersebut meminta uang sejumlah 50 juta sembari menunjukkan bukti SMS ke Nagita Slavina. Nagita nampak shock dan langsung menegaskan jika semua itu adalah bohong. Sebagai pengingat, maraknya SMS-SMS dari oknum-oknum gadungan seperti ini membuat banyak warganet patut merasa was-was. Tak menyelam minum air, konten Olik yang diunggah oleh Mbak Lala itu pun menjadi salah satu penjelasan jika Rans Entertainment tak pernah memberi hadiah bahkan sampai 50 juta lewat SMS. Dapat apa? Aku dapet hadiah 50 juta dari Ravina Gita. Wow, kamu dapet dari Rans Entertainment? Kami dari Rans Entertainment dapet dari Ravina Gita. Minta langsung yuk, yuk. Minta langsung yuk. Minta langsung coba, coba. Ada orangnya, ayo, ayo. Sini, sini minta langsung. Bu, 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 sebentar. Ini Olik dapet 50 juta dari Rans Entertainment. Boong! Nah itu, yang kamu mau minta langsung. Boong ya, penipu itu. Penipu. Penipu, penipu, penipu. Parah. Ini tim Rans loh. Itu yang punya Rans loh, Shay. Itu penipu fix. Hei, hati-hati buat kalian semua ya. Hati-hati. Ini aja, orang Rans Entertainment aja dapet SMS begini ya. Hah, hati-hati, hati-hati ya. Jangan percaya, itu bohong. Huaks. Ini tada melin. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.